Pria penjaga kebun binatang Surabaya ini menghamili orang hutan. Ia adalah Akhirul Yahya, pria berusia 38 tahun yang mengabdi selama 14 tahun di kebun binatang Surabaya. Dikabarkan sebuah kamera pengintai CCTV merekam tindakan tidak senonoh. Akhirul dikatakan mencoba memperkosa beberapa orang hutan saat memberi makanan. Ada salah satu orang hutan yang bernama Marlin pun hamil. Padahal orang hutan ini tak pernah tercampur dengan orang hutan lain. Akhirul Yahya akhirnya ditangkap dan didakwa atas tuduhan menyerang beberapa hewan secara seksual. Usut punya usut, ternyata berita tadi bersumbul dari worldnewsdailyreport.com yang merupakan situs satir yang membuat berita-berita ngibul sensasional alias hoaks. Namun menurut seorang pakar paleobiologi, Baktiar Pado penghulu dari Universitas Jakarta menjelaskan bagaimana orang hutan bisa hamil bila diperkosa dengan manusia. Karena menurutnya DNA orang hutan dengan DNA manusia hampir sepuluh.